Intro Lebar ke kanan ada Christian Warobay Lepaskan umpan Sayang sekali terlalu rendah Yang di tujuh melalui lidah jaya Mesti menyaksikan teman-temannya bertarung dari tribun Mengalami akumulasi kartu Sebuah volley dilepaskan oleh Jalaluddin Kita jaya coba dikejar oleh Cristiano Lopez Berhasil kita lihat Cristiano Lopez dibayang-bayangnya oleh Abrizal Masih Cristiano Lopez Masuki kotak penalti terjatuh Bukan merupakan pelanggaran Dikawal dengan cukup ketat Pergerakan yang dilakukan oleh seorang Cristiano Lopez Abrizal Dikawal dengan cukup ketat Ya sedikit berisiko apa yang dilakukan oleh seorang Amrizal Kita tahu seorang pemain bawah Menghasilkan tendangan bebas bagi pelita jaya Jawa Barat Di daerah pertahanan Sriwijaya Ada Cristiano Lopez Ada Eduardo Bizarro Dan juga gendut Doni Setiawan Dikawal dengan ketat oleh Haris Ulianto Egy Mergiansa Dan juga melepaskan umpan ke kotak penalti Masih gagal Terlalu tinggi Kembali terbuang Peluang pelita jaya Dalam gerak lambat kita saksikan Bagaimana umpan yang begitu matang Gagal oleh Isnan Ali Gendut Doni Dibayang-bayang oleh Haris Ulianto Kembali Supardi Masih ada Isnan Ali Timing yang cukup tepat Very routine zulu Memotong laju bola Ya sikap fair play yang cukup bagus Diperlihatkan oleh Eduardo Bizarro tadi Walau dia tidak menyentuh secara langsung Tapi karena penjaga gawang Very routine zulu terjatuh Dia melakukan semacam gerak Kembali menghasilkan tendangan bebas Bagi Sriwijaya Sudah dilakukan Cristiano Warubai Kali ini pelanggaran dilakukan oleh Jalaluddin Dan membuat wasit Anang Suryana mencabut kartu kuning yang pertama Pada babak pertama Jalaluddin Jalaluddin Pemain yang tentunya diharapkan mampu menggantikan peran Seorang firman utina Gendut Doni Lagi-lagi Kurang cermat Gendut Doni Sriwijaya FC kali ini Zarahat Lebar ke kiri Obiora Lepaskan tendangan Obiora Masih bisa ditip oleh Dian Agus Keeper Pelita Jaya Jawa Barat Ya kalau kita perhatikan bagaimana Seorang Dian Agus sangat luar biasa Mengantisipasi bola Cristiano Lopez Salah seorang pemain Pelita Jaya Tampak tergeletak di lapangan Dan tampaknya Egi Melgiansa Masih mengerang kesakitan Egi Melgiansa Dalam kerak lambat kita lihat Terjadi benturan Antara Egi Melgiansa dan juga Tony Sucipto Tiga menit terakhir jalannya babak pertama Ini adalah merupakan tendangan penjuru yang kedua Bagi Sriwijaya di babak pertama Lepaskan umpan langsung ke kotak penalti Dan Masih bisa dihalau oleh Dian Agus Sebuah heading yang dilepaskan oleh Ngon Ajam Dalam kerak lambat kita lihat Bagaimana umpan yang dilepaskan begitu matang Terhasil disambat dengan heading oleh Ngon Ajam Mencuri bola Dari kaki Obyora Ngon Ajam Lebar ke kanan Lepaskan umpan langsung ke kotak penalti Terlalu dekat ke penjaga gawang Dian Agus Mudah saja baginya Dan 45 menit pertama baru saja disudahi oleh Anang Subyana Satu-satu adalah kedudukan sementara Gol pertama disertakan oleh Zara Han Dan gol balasan oleh Tuan Rumah Terima kasih telah menonton!